Halo, selamat datang di Suyan TV Hari ini ada berita terbaru terkuaksuda Ayus Sabian dan Nisa Sabian Sebelum mimin bacakan berita, silahkan like dulu video ini dan jangan lupa subscribe youtube channel ini Silahkan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman, inilah beritanya Pantas mati-matian dipertahankan keluarga Ayus Riri virus ternyata punya keistimewaan dibanding si pelakor Kami sayang Kak Riri Imbas dari perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Sabian Riri virus selaku isrisah akhirnya mantap mengunggat jarai sang keyboardis Setelah menjalin biduk rumah tangga sekian lama Riri virus akhirnya menyerah dan memilih melepaskan Ayus Nampaknya bukan tanpa alasan dari Riri virus mengunggat jarai sang suami Menurut kabar yang ada, Ayus lebih memilih Nisa ketimbang isrisahnya Itulah yang membuat Riri memilih untuk berpisah Seperti dilangsir dari kompas.com bahkan beberapa waktu lalu sempat beredar kabar buruk yang mengatakan bahwa Ayus telah menikah siri dengan Nisa Meski pemberitaan tentang skandal, perselingkuhan ini kian memanas Namun Nisa Sabian seolah bungkam dan tak menampakkan batang hidungnya hingga kini Hingga saat ini, isu perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus Sabian belum juga usai dan justru kian memanas Pasalnya, publik masih bertanya-tanya soal kebenaran akan isu tersebut Terkait sosok Nisa Sabian yang dituding pelakor Diketahui bersama, jika isu perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus ini Memang cukup menggegerkan publik Pasalnya, perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus dikabarkan sudah dua tahun menjalinkan hubungan asmara telarang Meski Ayus selingkuh dengan Nisa Sabian Pihak keluarga mengaku berat untuk melepaskan Riri Verus kenapa Diketahui, hingga kini publik masih mendesak Nisa Sabian dan Ayus Sabian untuk mengklarifikasi Jika memang kabar itu tidak benar Hingga beberapa waktu lalu, sosok Fadila Nova, adik Ayus Sabian, belak-belakan membongkar dosa sang kakak Kan, pihak mengungkapkan alasan keluarga Ayus Barat melepaskan dari Riri Verus Meski isu perselingkuhan Nisa Sabian disebutkan benar Pernyataan keluarga Ayus tersebut terungkap dari tayangan Youtube Rumpi Noseskrip yang tayang pada 18 Februari 2021 lalu Dengan berat hati saya mengatakan bahwa memang benar abang saya berselingkuh dengan Nisa Sabian Cerita Nova dikutip dari Green Hit Dari Youtube Rumpi Noseskrip pada Senin 01 Mei 2021 Iya, pertemuan itu memang sudah ada Minta maaf Nisa Sabian Dan waktu pertama kali kakak ipar saya menemui di situ si minta maaf Dia berjanji dan berusaha untuk melepaskan abang saya Mungkin rasa cinta yang terlalu besar, ia jadi sulit untuk melepaskannya Ia ketahuan selingkuh lagi bebernya Cukup lepaskan abang saya dan tidak jadi orang ketiga tegas Nova Lebih lanjut, Nova pun menceritakan perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus di belakang Riri Ferus Sudah memaafkan, Kak Eri juga berharap tidak ada yang tahu soal ini Karena Kak Eri tahu kalau kakak Ayus akan kembali ke Kak Eri Tapi ternyata dua kali itu terjadi lagi cerita Nova Dalam kisah perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus yang diungkapnya terjadi berkali-kali Nampaknya membuat Riri Ferus sudah lelah Di perselingkuhan kedua, keluarga akhirnya tahu Kami juga masih memaafkan, tapi terjadi ketiga dan keempat kali Sehingga akhirnya Kak Eri memutuskan untuk berpisah Cerita Nova Kini gugatan cerai sudah dilayangkan dari Riri Ferus kepada Ayus Sosoknya ungkap alasan keluarga berat lepas dari Riri Ferus Pasalnya, diceritakan oleh Nova jika sosok Riri Ferus Merupakan orang yang menemani Ayus dari titik terendah Dari keluarga besar Ayus, kami berharap Kak Ayus kembali kepada Kak Eri Karena Kak Eri yang menemani Kakak dari nol sampai seperti sekarang ini Ucap Nova Karena memang abang kandung saya di awal bukan orang berada Tapi Kak Eri masuk ke dalam keluarga kami Kondisi ekonomi memang belum stabil Lanjut Nova Lebih lanjut, Nova juga menceritakan masa sulit Ayus Hingga Riri Ferus ikut membantu keluarganya untuk berjualan Jadi, Kak Eri bantu ekonomi keluarganya dengan berjualan baju, kerudung, jualan kacamata, jam tangan, sempat juga jadi make up wedding Harapan saya dan keluarga untuk Kak Eri Walaupun Kak Eri sudah berpisah dengan abang saya Sampai kapanpun Kak Eri adalah bagian keluarga besar Ferus Ucap Nova Semua keluarga besar Ayus sangat sayang sama Kak Eri Karena Kak Eri sangat baik dan tulus pada abang saya Tungkas Nova Terima kasih telah menonton